Intro Ya kembali di closing bell dan ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas di segmen ini kita akan review seperti apakah inflasi di 2019 terkait dengan data terakhir yang juga baru dirilis oleh Badan Pusat Statistik sementara bagaimana ke proyeksinya di tahun 2020 dan potensi dampak kenaikan tarif pada inflasi untuk beberapa tarif ya terutama tadi BPJS yang hari ini juga sudah resmi dinaikan Kita akan membahasnya bersama dengan Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia dan juga saya masih bersama dengan Arief Gunawan Head of Research CNB Indonesia, selamat sore Mas Fitra dan juga Mas Arief Ini tadi juga sudah terkait mengenai review nih ya, review inflasi karena terakhir juga tadi sudah disampaikan juga oleh BPS dan ini terendah juga sejak 1999, berarti itu 20 tahun yang lalu ya Ini konteksnya kondisi inflasi kita masih terjaga atau sudah masuk ke dalam air dalam tanda kutik inflasi yang rendah gitu Seperti apa Mas? Saya rasa ini masih dalam rentang yang sudah diantisipasi oleh pemerintah dan Bank Indonesia Karena ini kan plus minus 3,5% plus minus 1 Artinya itu sudah bisa diantisipasi dan itu merupakan salah satu proyeksi jangka penengah bagi Bank Indonesia dan pemerintah Kalau kita melihat inflasi sepanjang tahun 2019 yang memang cukup rendah ini memang berasal dari beberapa faktor Faktor yang pertama adalah ya pemerintah dalam hal ini berhasil untuk mengendalikan harga Terutama dari sisi volatil food dengan adanya lalu lintas peragantir nasional Import terutama untuk barang-barang yang memang dibutuhkan ketika memang lagi langka Sehingga hal ini menyebabkan harga barang-barang tersebut relatif stabil Yang kedua adalah kemungkinan terjadinya pelambatan konsumsi terutama dari masyarakat dengan 20% income teratas Ada beberapa pandangan yang menyebutkan bahwa ini adalah salah satu tanda penurunan purchasing power Tetapi ini iya dan tidak ya Kalau kita bicara di level income terbawah yang 40% terbawah Itu mungkin mereka sedikit terdampak dari adanya ongkos energi yang cukup volatile Dan juga naiknya ongkos yang terkait dengan pendidikan, transportasi Tetapi hal ini sudah mampu diantisipasi pemerintah di awal tahun 2019 Setidaknya di kuartal 1 tahun 2019 dengan beberapa gelontoran intervensi Salah satunya ada Raskin, kemudian ada Bansos, kemudian ada PNS menerima gaji ke-13 dan seterusnya Meskipun demikian yang 40% terbawah ini sebenarnya bukan yang menguasai keseluruhan konsumsi Kalau kita melihat selama 5 tahun terakhir ya pertumbuhan konsumsi secara rata-rata masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Jadi yang jadi masalah adalah yang level income 20% teratas Nah mereka bukannya tidak memiliki uang ya Tetapi mereka lebih menahan dananya untuk konsumsi Karena melihat beberapa faktor ketidakjelasan tahun 2020 Ini kan waktu itu Mas Arief juga sempat bilang ya Beberapa hal terkait mengenai inflasi bisa juga karena konsumsi ditahan Karena larinya lebih banyak ke saving begitu ya Apakah ini akhirnya semakin memperjelas juga dengan data terakhir yang disampaikan BPS ini Mas Arief? Kalau kami melihat di saving itu trendnya menurun Bisa menurun, oke Ya di DPK itu pertumbuhannya bisa double digit Tetapi 5 tahun terakhir single digit rata-rata 6,3%-an per tahun rata-rata Biasanya padahal bisa 12% gitu bisa Bahkan 19% pernah di tahun 2012 Seharusnya ketika konsumsi melambat Orang menahan dananya Dananya disimpan biasanya di tabungan Tapi di tabungan juga sebenarnya melambat Apakah investasi? Iya ada pertumbuhan investasi Tetapi tidak Tumunya tidak seseknikan dengan dana yang dalam tanda kutip Hilang dari DPK itu Jawabannya mungkin mereka melakukan aktivitas konsumsi Di ranah-ranah yang belum tercatat Misalnya di e-commerce Tarif ojek online misalnya Tarif ojek online kan tidak mempengaruhi inflasi Jadi belum tercatat di BPS Sebagai komponen yang menyumbang inflasi Jadi mungkin mereka banyak spending disitu Di e-commerce dan itu di e-commerce juga belum tercatat di BPS Jadi ya bisa jadi Itu yang membuat ada semacam anomali di perekonomian kita Di konsumsi masyarakat Konsumsi masih tinggi betul Tapi trennya masih melambat Masih dari 5,23 sampai 5,01 ya Tipis tetapi ya itu ada tren kelemahan Ada tren kelemahan gitu ya Kalau dilihat dari data terakhir dan keseluruhan 2019-2020 akan seperti apa? Tadi Anda bilang bahwa masih akan ada arsan tenti dan lain-lain Plus lagi tadi juga udah ada tarif BPJS juga naik begitu ya Per hari ini begitu Cukup besar begitu ya Cukai juga sudah naik gitu ya Berarti tarif untuk rokok pun juga naik Harganya seperti apa? Saya sepakat dengan Mas Argun Ada beberapa memang yang belum tercatat Selain tadi beberapa hal yang tadi saya sampaikan Tetapi secara umum Saya melihat tidak ada masalah yang berarti dari sisi konsumsi Itu bisa kita lihat beberapa proksinya Seperti misalnya angka pengangguran kita Yang termasuk yang salah satu terendah Dalam ya sepanjang sejarah ya Termasuk yang paling rendah Terus kemudian angka kemiskinan yang single digit Yang jadi fokus kekhawatiran ke depan adalah Bukannya dari sisi demand Lebih dari sisi supply Kalau kita melihat dari sisi Per casing manager index yang di sektor manufaktur Terus kita bicara mengenai industri yang terus turun Itu adalah sumber masalahnya untuk tahun 2020 ke depan Dari sisi konsumsi ya ups and downs tentu tetap ada Mereka ada kecenderungan untuk mengalihkan bentuk konsumsinya Kemudian mengalihkan untuk investasinya Ataupun mereka masuk ke SDN Yang sekarang sedang sangat agresif dikeluarkan oleh pemerintah Itu adalah salah satu yang menyedot DPK juga Tapi yang jadi masalah adalah Yang tentu yang tadi saya sampaikan adalah Yang jadi khawatir adalah nanti tahun 2020 Bagaimana kalau shocknya ini berasal dari sisi industri Yang mana ini tidak hanya terjadi di Indonesia Tapi terjadi secara umum di global Probabilitasnya kemungkinannya seperti apa sih Kalau shocknya itu muncul dari industri nanti Sangat besar Karena tanda-tandanya sudah sangat kelihatan Baik di eksternal maupun internal Kita sedang mengalami gejala pelambatan dari sisi supply Nah celakanya kalau kita bicara pelambatan dari sisi supply Itu sulit untuk diintervensi dengan pendekatan-pendekatan Yang sifatnya fiscal expansion Atau segedar monetary expansion Atau monetary keleluasan dari sisi moneter Karena apa? Karena itu bisa sangat signifikan Kalau memang gejolaknya berasal dari sisi demand Sebagaimana yang terjadi tahun 2008 Baik secara global atau domestik Sementara untuk yang dari sisi supply ini Nah ini tantangannya Tidak bisa diselesaikan segera Lebih institusional Dan lebih panjang jangka waktu intervensinya Di 2020 ini akan seperti apa untuk range dari inflasi yang Anda lihat Atau mungkin sudah mulai mencoba menghitung Nah ya inflasi masih tidak ada masalah saya rasa sih Yang jadi masalah ke depan Kalau misalnya memang ini meledak ya dari sisi industri ini Nah kalau misalnya terjadi kondisi kontraksi dari sisi supply Kemudian ke industri Pada akhirnya nanti saya prediksi di 2 atau 3 tahun ke depan Kalau misalnya ini tidak dikenalikan dengan baik Ada potensi stagflasi bahkan Ketika kondisi perekonomian kita melambat di satu sisi Dan di sisi lain industri juga melambat inflasi naik Nah pada saat itu baru kemudian kita punya masalah Inflasi tidak selalu menjadi masalah Karena kalau dia dipicu oleh demand Ya itu adalah suatu hal yang sangat baik Negara-negara maju sekarang mereka khawatir Kalau inflasi terlalu rendah Dan mereka memacu demandnya dengan beberapa program intervensi Nah ini akan menjadi masalah ke depan Kalau misalnya ternyata inflasinya justru terjadi Karena constraint dari sisi supply Nah ini yang sebenarnya akan sangat menggap terekonomian Oke nanti kita akan coba lihat seperti apa Dampaknya lagi untuk beberapa hal lainnya Termasuk rupiah kita juga nanti akan seperti apa Kami bahas saja datang di kursi Terima kasih telah menonton! Kita akan lanjut membahas beberapa poin berikut ini Di antara kita akan fokus kepada arah pergerakan rupiah Potensi pergerakan rupiah di 2020 Kemudian juga potensi penurunan suku bunga acuan Dan juga tekan CAD Potensi untuk tekan current account deficit Oke kita lanjutkan kembali Perbincangan bersama dengan Kitra Faisal Ekonom Universitas Indonesia Dan juga Arief Gunohan Head of Research CNBC Indonesia Dari inflasi yang tadi dikatakan tidak terlalu masalah Kecuali kalau misalnya memang muncul dari sisi supply Itu yang dikhawatirkan di tahun 2020 Kita bergeser ke rupiah kita Rupiah kita juga prestasinya bagus sebenarnya di tahun 2019 Tapi akan seperti apa sebenarnya di tahun 2020 Dengan capaian yang sudah cukup baik Penguatan yang sudah lumayan panjang juga ya Menguat di bawah level 14 ribu Di tengah situasi yang tidak pasti Penguatan rupiah di tahun 2019 Tentunya ini suatu kabar baik buat kita semua Tapi saya merasa ini masih superficial penguatannya Karena kalau kita lihat Derasnya SBN di tahun 2019 Dibandingkan dengan tahun 2018 Tahun 2018 tercatat sekitar 268 triliun Apa isuannya sementara di tahun 2019 Which is tahun lalu Itu sekitar 396 triliun Artinya ada peningkatan sekitar 48% Nah dengan demikian tentunya ini Dengan porsi kepemilikan asing yang juga cukup signifikan Ini juga pada akhirnya turut membantu rupiah Nah di akhir tahun ini juga sempat cukup signifikan Perbaikannya karena juga ditambah eksportir Yang menukarkan dolarnya ke rupiah Karena kebutuhan transaksi Nah ke depan di tahun 2020 Sebenarnya sebagaimana tadi point yang disampaikan Current account deficit Nah current account deficit ini akan menjadi Fokus tekanan pada rupiah yang cukup signifikan Kalau kita bandingkan antara tekanan eksternal dan internal Tekanan eksternal ya berasal dari Tensi perdagangan antara US dengan China Yang sebenarnya kemarin sudah lumayan positif Meskipun ke depan belum pasti juga Karena kalau kita melihat sumber ketidakpastian dunia sekarang ini Ya berasal dari satu orang yaitu Trump Dan itu yang pada akhirnya kita juga tidak bisa melihat Bahwa ini akan menjadi lebih baik di tahun 2020 Nah tetapi kalau kita lihat potensi eksternal Dibandingkan dengan potensi shock dari internal Saya masih melihat bahwa goncangan dari internal akan jauh lebih besar Dibandingkan dengan sekedar perang dagang US dengan China Dan itu semua berasal dari current account deficit Ketika kita bicara mengenai current account deficit Balik lagi ke potensi shock dari sisi supply Karena kalau kita bicara import dengan ekspor Yang jadi masalah adalah bukan karena importnya Tapi karena ekspornya yang melambat Nah ekspor melambat itu karena industri juga melambat Betul, Mas Arief? Kalau mengari rupiah pada tahun depan saya pikir ya Eksternal sangat kuat efeknya Risikonya masih perang dagang Tapi itu pemicu Kalau kita melihat secara fundamental Kita harus perhatikan apakah sudah terjadi bubble consumption di Amerika Karena itu menjadi khawatiran para ekonom saat ini Dan juga ada problem tidak di korporasi swasta di China Dan kalau ini kemudian secara sistemik Sudah terpicu oleh efek dari perang dagang Ingat perang dagang sekarang sudah agak meredah Tetapi itu efek negatifnya sudah terasakan setahun yang lalu Jadi itu masih ada efeknya terhadap reekonomian Kalau ini masih berlarut-larut di dalam penyelesaian Dalam arti selesai betul-betul Ya efek negatifnya masih akan ada di market Masih akan ada di ekonomi global Dan ada khawatiran bahwa Amerika nanti Atau bahkan ekonomi global akan menghadapi resesi Kalau tidak salah hari ini GP Morgan Atau mungkin GP Morgan kalau tidak salah yang memperkirakan itu Dan itu efeknya juga ke rupiah nanti Kalau misalnya ini terjadi Saya khawatir kalau memang skenario itu terjadi Ya rupiah mau tidak mau akan terlempar balik lagi 13.884 ya Tapi kemungkinan akan menguat lebih dalam lagi Atau meninggalkan level 13.800an ke 13.500an Seperti apa mas? Seringat saja Kabar baiknya adalah Memang betul eksternal tadi berperan Tapi kalau dibandingkan gitu ya Dari simulasi kami Itu shock dari internal-eksternal Itu cuma bertahan 2 bulan Sementara shock dari internal itu bisa bertahan sampai 7 bulan Nah jadi Blasting in disguise-nya Karena kita kurang terkoneksi dengan perdagangan internasional di dunia Regional production network dan seterusnya Kita bukan terdampak yang paling awal Tapi yang mungkin paling akhir dari krisis global Tapi berita buruknya adalah Masalahnya kita di dalam negeri Dari sisi industri dan seterusnya Sehingga ini masih berpotensi untuk membuat rupiah semakin malemah Oke Potensinya justru malah-malemah Begitu ya dari posisi saat ini Ya baik Terima kasih Mas Bitaran juga Mas Arief Sudah hadir di KOSIMBAL hari ini Demikian KOSIMBAL hari ini Saksikan terus KOSIMBAL Di cnbcindonesia.com Dan juga transmisi 9805 Saya Marekata Rina pamit Terus Saksikan Cnbcindonesia Biong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!